hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berhubung komputer aku nggak tahu lagi ngaheng apanya gitu kan jadi kalau ngerekam itu mau patah-patah mau ngelak sebelumnya nggak ada masalah hanya saat ngerekam saja nah jadi aku ngerekam pakai handphone karena butuh konten dan darurat kali ini aku masuk servisan Acer 4732 Z yang teman-teman harus tahu ini laptop sudah lama banget jadi dibilang laptopnya baik-baik aja sudah pasti enggak karena pasti ada aja masalah terutama keyboard baterainya udah soal kalau kata temen-kata temen ya temenku dan konsumen nah jadi butuh charger terus dan keyboardnya aku sempat coba dan dia bunyi-bunyi titit-titit udah pasti keyboard laptop biasanya tapi kadang-kadang aja karena ya udah tua wajar nah speknya ya biasa aja dia pakai prosesor Intel Pentium T4500 yang dimana itu dual-core lalu RAM satu giga jadi keluhan konsumennya ini ini adalah laptopnya lambat dan gitu lah laptopnya lambat dan coba dicek dulu Bang gitu oke kita coba cek dan bismillah kita akan lihat laptopnya hidup dan yang paling unik ini adalah sistem operasinya temen-temen harus lihat sistem operasi ini unik banget Windows XP yang dimana udah enggak ada lagi setahu ke orang yang pakai Windows XP ya paling enggak di sekitarku lah ya mungkin di tempat lain masih ada tapi ternyata di sekitarku masih ada laptop yang pakai Windows XP sampai saat ini yang dimana mungkin laptop ini setelah dipakai sama yang jadi for your information ini temenku ini beli atau konsumenku ini beli dari anak sekolahan yang dimana anak sekolahnya ini kalau aku enggak salah ingat aku tadi udah sedikit lihat-lihatkan isi laptopnya yang dimana dia temen sekolah aku dulu ya satu satu sekolah tapi enggak gitu kenal deket juga enggak kenal juga enggak apalagi deket ya jadi aku lihat laptop ini jadi mungkin setelah selesai kuliah dia maksa pakai ini untuk menyelesaikan skripsinya karena ada bahan skripsi kayaknya kayaknya ya eh yang pasti ini bahan yang pasti ini disini ada foto-foto purnah siswa segala macam pada saat SMA SMK tapi itu pada masa-masa SMK jadi ya wajar aja laptop ini masih pakai Windows XP karena pada masa itu Windows XP juga masih sangat berjaya dan orang belum sibuk ganti ke Windows 7 paling tidak gitu oke ini terakhir makalah oke terakhir SMK jaman SMK dia enggak pakai untuk di kuliah oke aku lihat dulu bentar ya sorry ada sedikit gangguan tadi oke jadi kita akan langsung aja kayaknya ini laptop akan aku bantu upgrade untuk di sisi RAM nya ini 1 GB nanti kita akan tambah jadi 2 GB terus datanya aku pindahin enggak ya enggak usah deh kayaknya toh kayaknya dia enggak butuh juga makanya udah dijualnya sampai datanya masih ada oke laptop ini pertama-tama akan aku matikan lagi gila teman-teman tadi perhatikan kan denger suara khasnya dari Windows XP itu kalau waktu hidup ini waktu matinya khas banget kan teman-teman suara matinya Windows XP itu lalu kita akan coba oke oke laptopnya udah mati kita akan langsung aja bongkar tutup casing bawahnya aku ambil dulu baut eh baut set oh wow yang aku impress laptop ini belum pernah dibongkar teman-teman bisa lihat tuh segelnya masih terpasang rapi gokilin laptop oke aku akan oke kita akan buka jadi ini bisa dibilang kita buka perawan laptop ini karena belum ada yang pernah ngebuka ini laptop lukil kita akan buka segelnya oke set oke RAM nya ya tepat ada dua keping ada dua slot bukan dua slot ada dua slot jadi aku akan tambah satu slot lagi yaitu tambah satu giga lagi biar orangnya ya ini lebih nyaman lah pakai Windows 7 di RAM 2GB ada depan 1GB ini kalau aku gak salah DDR3 atau DDR2 ya DDR2 wah bayangin coba teman-teman laptop ini masih pakai DDR2 aku ada gak ya DDR2 1GB ada 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 512 juga aku punya nih banyak lagi kita akan tambah DDR2 1GB ini merek Nexus terus ya 1GB DDR2 semoga masih bagus ya RAM nya ini karena nyari RAM DDR2 ini susah banget sekarang oke kita akan pasang tanpa mau menutupnya dulu karena untuk mengetes laptopnya susah susah memang ya pakai kamera handphone ya susah untuk menyesuaikan posisinya kalau aku gak bolak-balik sebenarnya gak ada masalah ya oke kita hidupkan laptopnya apakah hidup? gak tampil ya berarti RAM nya sebenarnya ada masalah mungkin kita perlu kita oke perlu pakai ini menghapus oh masih hidup baterai nya ternyata teman-teman kata konsumen nya ini gak bagus lagi baterai nya ternyata dicabut pun laptop masih hidup ah katanya jadi ini sedikit tips juga jadi kalau laptop teman-teman gak hidup gak nampil waktu dihidupin teman-teman bisa ambil penghapus adiknya atau beli penghapus kalau gak punya sama sekali di rumah teman-teman bisa coba di setiap dulu yang kuningannya dan baterai nya masih bagus ya masih hidupnya tanpa charger let's kita masuk dulu dan RAM nya udah 2GB keliatan kan dari sini ya 2GB oke aku akan buat ini F12 nya hidup networkbook nya aku matiin D2 recovery nya aku matiin ini akan aku buat AC AC gak ya AC aja oke udah selesai upgrade RAM nya udah dong kita tinggal pasang aja lagi belakang aku mau lihat baterai nya ini wah gila masih sehat loh baterai nya oh iya buat teman-teman yang mau tahu cara ngecek baterai laptop teman-teman bisa singgah di video ku yang mana ya nanti aku sediain di mana di bawah atau di deskripsi atau di mana lah nanti aku sediain kalau aku ingat kadang kan aku ada ngedit ini gak aku apa-apain hanya ku masukin tulisanku terus aku cemplung-cemplungin aja oh iya tadi kan IDA ya aku pasang jadi AC ya udah laptopnya ngeheng sistem operasinya gak baca sorry 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 gila Windows XP nya ini aku impressed banget sih karena Windows XP kita balikin dulu ke IDA karena Windows XP nya itu di IDA dan pasang install nya pun IDA jadi dia kalau dipilih ke AC ya nanti dia minta install ulang lagi gitu oke dia masuk aku charge aja bentar ya gokil aku masih kagum banget masih ada laptop orang yang pakai Windows XP keren banget sumpah parah sayang loh mau nginstal ulangnya tapi ya mau gimana lagi kan ada aplikasi yang memang udah gak bisa lagi di Windows XP dia supportnya bahkan minimal Windows 7 atau ada yang minimal support Windows 10 parah sih oke kita lihat dulu RAM nya untuk proses install ulang nanti aku akan bedain videonya ini hanya akan proses upgrade RAM di Acer 4732Z nya aja oke lama karena yahoo messenger nya belum muncul nanti setelah yahoo messenger nya muncul pop up gitu baru dia akan stabil aku matiin aja nih komputer aku nanti baru kita kerjain lagi pakai komputer ini 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 Oke, kayaknya udah mau muncul nih Kayaknya udah mau muncul nih Oke, muncul dia Nah, RAM-nya udah 1,92GB Oke Gila, liat ini komputer Oke, aku coba dulu buka lagi Windows XP Versi 2002 Service Pack 3, gila Gila Sayang banget, sebenernya Tapi aku harus Oke Baterainya masih 56% Dan ini tahan loh Gila, gila, gila Ini masih sehat loh By the way Kok bisa ya Ada laptop orang Tahun 2007 Nanti coba aku cabut baterainya Ini baterai baru Atau baterai udah diganti Shutdown Sebelum kita menutup videonya Ya, memang aku akan cek baterainya Yang jelas ini laptop masih Perawan ting-ting Tadi aku yang buka perawannya Ini kayaknya baterai baru Ya, ini baterai baru Jadi orangnya baru ganti baterai juga sebenernya untuk laptop ini Ya, tentu mungkin karena mau dijualnya Jadi dia ganti lah baterainya Oke, sekian dulu dan terima kasih teman-teman Telah menyaksikan video ini Dan aku akan lanjut ke video install ulangnya Dimana itu akan menjadi tutorial install ulang Windows 7 Kayaknya pertama aku enggak ya Enggak aku pernah install Windows 7 Tapi di virtual box Kalau enggak salah Jadi kali ini aku akan langsung di real life Kayaknya baru ini deh Untuk di Bukan real life Real laptop Ya, virtual box juga real life Cuman Laptopnya bukan Langsung gitu Enggak langsung ke laptop Atau enggak langsung ke harddisk Di virtual Oke Tantang banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton